Apakah curhat tentang seseorang, baik itu tentang kebaikan maupun keburukan seorang itu termasuk ghibah? Ghibah itu kalau isi pembicaraannya tidak disukai oleh yang bersangkutan. Kalau disukai, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak disukai, maka itu ghibah. Iya, itu ghibah, termasuk curhat. Cuma, apakah itu ghibah dibolehkan atau tidak? Tergantung, kalau curhatnya dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan ke orang yang tepat, yang memang bisa memberi solusi, itu dibolehkan. Sebagaimana Hindun berkata, ya Rosmah, suami saya, ya Abu Sofya, pelit. Kalau nggak saya ambil, dia nggak ngasih. Boleh nggak saya ambil uang tanpa suizin? Itu ghibah bukan? Ghibah. Tapi dilakukan dalam rangka meminta fatwa boleh tidaknya tentang apa yang dilakukan. Kata Nabi, selesai boleh. Dan Nabi tidak menyelarap. Eh, kamu ghibah, ayo tepat. Nggak, nggak begitu. Jadi, berghibah dalam rangka meminta fatwa, meminta solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dibolehkan. Ada pun sekedar curhat ke orang yang tidak tepat. Bahkan hanya memanas-manasi. Suami saya itu ya. Uh, begini, begini, begini. Kata setelah, wah, yang begitu hajar-rajar. Itu haram. Itu ghibah yang terlarang. Karena tidak dilakukan ke orang yang tepat, dan tidak dilakukan dalam rangka memperoleh solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Cukup sampai di sini, sudah datang waktu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.